Intro Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya pada kesempatan video kali ini paket kita telah datang lor disini di depan kita ini adalah sebuah power ya lor ya power amplifier ya ini adalah power build up dari produknya asli professional power amplifier lor nah disini di depan saya ini sudah ada power dari asli untuk tipenya sendiri yaitu DA3000 lor ya disini sudah ada tulisannya masih ya nah ini DA3000 dan ini power ini ini ke depannya akan saya pergunakan untuk menghandle daripada spekter 18C 18V400 yang kita review dan kita unboxing kemarin sekarang karena powernya sudah datang jadi sekarang kita ganti mereview kita ganti mengunboxing sebuah power DA3000 lor seperti ini ya ini sebenarnya masih ada ya lor ya untuk packingnya itu tebalnya segini lor ya nah ini juga sudah saya lepas sedikit-sedikit nanti agar unboxing saat di video tidak terlalu lama seperti itu ya agar menyingkat waktu disini untuk tampak panel belakang dan depannya dari sini sudah digambarkan ya ini panel dari depan ini ada sekelarnya ini potensio channel A ini channel B ini signal lampu ini untuk angin-angin lor ya seperti ini sangat mewah sekali untuk panel belakangnya seperti ini ini untuk input lalalalala nanti bisa dibuka lor A seler profesional amplifierhehe mantap lor ya enni Bobotnya sangat berat sekali ya sangat berat bukan main lor ya iya ini kok renek wah tidak ada lho ya bobotnya tidak ditulis mungkin saking ngabot 61 x 57 untuk ukurannya 61 kesana 57 kesini 15 cm tingginya begitu ya maksudnya oke sudah datang yang kita tunggu-tunggu selanjutnya langsung saja kita unboxing oke langsung saja kita unboxing lho ya langsung saja disini kita dapat buku manual atau buku garansi ya lho ya kayaknya untuk ini sangat tebal sekali ya lho ya dari kardus eh kok kardus dari boom ya untuk penampakan powernya seperti ini dari atas ya coba kita langsung keluarkan beratnya berapa kilo akan saya coba junjung ini kardusnya buat alas dulu ini kardusnya buat alas dulu masalah oke teman-teman oke teman-teman dan seperti ini untuk penampakannya disini saya memilih dengan panel yang berwarna hitam karena terlihat lebih elegan karena terlihat lebih elegan begitu ya ini untuk boxnya dijamin sangat tebal sekali bukan abel-abel lho ya dan untuk bobotnya itu jendel di depan ya karena mungkin letak trafonya ada di depan ya ini ada as trafonya kelihatan ini bautnya ya lho ya oke dan ini untuk handle powernya ini cukup tebal ya sangat tebal bukan cukup tebal ya ini untuk handle-nya ini ada saklar powernya ada disini seperti itu kurang lebih dan ini untuk angin-angin lho ya ini panelnya ini tebal lho lho ya ini bukan seng-seng biasa tapi ini kayaknya aluminium yang tebal itu ya kayak dibuat bracket line array itu ya tapi ini tebal nah disini untuk channel A untuk channel A-nya seperti ini ya teman-teman ya nah ini channel A ini ada clip, ada signal, ada aktif, ada protection ya protection speaker-nya disini ada tulisan asli DA3000 Professional Power Amplifier kelas H ya lho ya jadi power ini adalah power kelas H ini cocok buat subwoofer kelas menengah ke bawah ya ini seperti tadi clip, sinyal, aktif, protection ini untuk channel B dan ini untuk angin-anginnya juga ini handle-nya oke sekarang kita balik lho ini sumpah berat banget ya lho ya pikir like dewi mulet-mulet lho ya yang junjung ya kita coba balik disini untuk kabel AC kabel power AC-nya ini sangat tebal lho ya wah kandel banget ini langsung terhubung ke sini tidak bisa dicopot atau dilepas ya karena mungkin ya ini adalah power khusus power besar jadi kalau dicopot-copot itu bisa meleleh di bagian sini ya biasanya oke disini ada kipas nah kipas seperti ini disini ada tombol reset ya kalau power build up itu biasanya ya juga ada tombol resetnya seperti ini ya normal lah ya disini untuk kabel power AC ini ada out speaker yang model bidding post ya ini yang negatif ini positif positif negatif ini kalau di break de ya kalau di break ya buat out speaker-nya ya lewat sini ya nah disini ada out speaker melalui socket speakon ini channel A ini channel B dan ini ada modenya lho ya modenya itu seperti ini ini ada clip mode kita taruh di 8 ohm saja ini ada lift ground kita di ground saja ini untuk sensitivity jadi sensitivity ini saat input sensitivity-nya berapa gitu ya kalau di 1,5 itu lebih keras ya saya pilih 0,77 saja ya nah untuk ini lpdf pas kita arahkan ke pas saja untuk break de mono stereo ya ini kalau stereo channel A channel B sendiri-sendiri kalau mono itu channel A channel B diberi input 1 sudah menjadi 1 input kalau break ya menjadi lebih besar ya jadi channel A channel B itu di break digabung menjadi 1 dan akan menghasilkan buat yang sangat super super duper besar ya lho ya oke disini ada input ya ini inputnya yang channel A ini yang channel B dan ini untuk link link itu apa bang link untuk menjemper ke power line jadi untuk menjemper input audio ke power line untuk fan atau kipasnya ya seperti itu guys ya ternyata sangat berat sekali ya lho ya pokoknya sangat berat coba kita baca buku manualnya supaya lebih jelas ya oke langsung saja kita unboxing ya lho ya kita coba lihat spesifikasi sedikit nah disini ada tertulis asli lho ya asli 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 ya DA series nah seperti itu langsung saja kita unboxing kita lihat oh nanti lihat buka nah dari sini wah ini tampilan depannya seperti ini ya teman-teman ya ini ada panelnya wow mantap bos gila menggila ya buku petunjuk penggunaan buku manual DA series asli wah tulisannya bahasa inggris lho saya tidak bisa bahasa inggris ya hehehe DA series apa sih ini lho ya sih pokoknya ini lho lho ya karena tulisannya bahasa inggris saya juga tidak bisa baca bahasa inggris jujur-jujuran saja lho ya orang Indonesia kan bahasa inggris ini nah ini untuk spesifikasinya nah ini dia kita coba baca ya DA 1000 DA 2000 DA 3000 saya yang ini ya DA 3000 nah untuk stereo power di 8 ohm nya untuk 8 ohm nya itu bisa keluar 1200 watt 1200 watt untuk di 8 ohm dan untuk di 4 ohm nya bisa keluar 1800 watt kalau di 8 ohm tadi 1200 watt kalau di 4 ohm 1800 watt dan power ini itu juga bisa main di 2 ohm ya lho ya 2 ohm bisa keluar 2500 watt sangat besar sekali untuk brick mono power ya untuk brick mono power main di 8 ohm bisa keluar 4000 watt wih gede banget lho ya nah disini juga bisa main di 4 ohm yaitu 5000 2000 watt ini pada brick ya oke seperti itu ya untuk signal tone noise jangan dibaca tidak apa-apa oke seperti itu kita lihat lho ya apa ini oh ini beratnya ini beratnya ya wik atau berat ya setahu saya wik itu boso inggrisnya berat lho ya disini 23 kg jadi ya cukup berat lho ya seperti itu 23 kg lho ya setengah seprapat kintal dimensi on ini dimensinya ya mungkin seperti itu saja untuk spesifikasi dari power DA3000 dan ini itu saya gunakan untuk menghandle daripada speaker 18 inci kemarin ya lho ya supaya lebih maksimal dan ini katanya katanya ya lho ya ini itu disuplai menggunakan listrik 900 watt dari PLN itu kuat ya saya belum coba ya pokoknya kita akan tes suara tes kualitas dari power DA3000 ini kita tes pada video selanjutnya lho ya karena ya maksud dari video kali ini kita unboxing juga review sedikit pokoknya ini sangat berat sekali kalau kalian yes pokoknya berat lho ya oke sekian dari video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk reviewnya yes pokoknya buat kalian yang ingin beli power seperti ini tuh untuk harganya langsung aja cek di marketplace atau di google lho ya saya tidak bisa langsung ngomong karena ya di antara toko itu beda ya nanti takutnya ada perselisian begitu ya teman-teman oke disini tulisannya asli ciri khas dari power asli diatasnya tulisannya asli lho ya seperti itu bobot 23 kg mantap ya mode nya mantap mas ya oke mungkin kita kedepannya akan unboxing sebuah barang lagi dari brand-brand apa ini akan saya gunakan untuk menghandle daripada 2 speaker subwoofer 18 inci yang kita review kemarin dan ingin tambah lagi 2 lagi jadi jumlahnya 18 V400 x 4 di handle dengan power ini sudah mampu lho ya oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak selamat menikmati